Beberapa waktu lalu Rizky bro mencurahkan perasaannya di Instagram story-nya terkait seseorang hater yang DM dirinya ya sebut saja namanya Novi Firdaus asli kocak banget nih orang kalau ternyata saya enggak pernah nyentuh uang istri saya gimana Bu hati-hati gibah jika ternyata benar jika ternyata tidak benar jatuhnya fitnah Bu lakan yang saya maksud anda bukan istri saya kocak lu lagi pula harta kami sebelum nikah sudah kami berikan ke keluarga Bu gak nyambung nyuruh diam padahal kalau nggak suka tinggal unfollow sampai Rizky viral segitunya ya mudah-mudahan saja yang dipakai beli tanah mobil pakai uang kamu enggak ada uang lesti guys ini berawal dari mending kamu diam enggak usah buat post yang apapun orang menganggap kamu Ria sombong kalau menurut saya Wiss cukup hanya kamu sama lesi saja yang tahu kehidupan rumah tangga kamu kamu punya apa Wiss skip aja buat pribadi kalian saja apa untungnya juga kamu lihatkan ke orang tambah menambah dosa orang dan kamu itu malah buat kamu seperti anak kecil yang punya mainan dipamerkan ke temennya gimana menurut kalian tes itu nilai jualnya tinggi banget tes itu nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya gue aneh ya itu tipi kok tayangan infotainment yang nongol mulu kalau mau di boycott semuanya nggak boleh ada tayangan infotainment berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual leslar itu berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual leslar itu iyalah tapi tenang aja guys yang gak pakai kan cuman Indosiar doang masih ada RCTI ya masih ada MNC ya enggak itu memang orang jahat aja kalau gue kalau perusahaan yang baik nggak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana kalau gue kalau perusahaan yang baik nggak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana Kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru ke uan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax